Hai Assalamualaikum guys aku lagi ada di Sudirman Street yang ada di Bandung dan kita mau makan makan ikutin aku terus setiapnya ada di Sudirman Street Bandung kayak vulgar gitu guys tapi dia enggak ada di mall ke jalan eh teman aku bela nih kita jalan dulu ya guys pakai payung karena hujan nah kalau ini harga-harganya tapi wow mantul mahal segituan kalian nih dia ada udang kita masukin dulu bubuk-bukunya biar makin wangi yang satu dua eh banyak ketiga eh banyak amat kepiting Jepangnya juga yang lu gede banget emang tinggi-tinggi ini kepiting Indonesia ya kecil ini udah udah ngapain ini aku udah sampai di pinggir aku pengen makan siput gitu kan kita bakal nyobain makan siput yang ada di Sudirman Street namanya kingcrab aku pengen banget makan enak atau enggak tapi menurut aku sih enak banget sih karena dari menu-menunya tuh udah enak banget makan mie ayam dulu guys sebelum menunggu nah enak-enak sawinya belasar sawi mantap-bantap orang-orang sama kalau hujan gitu ya pasti ngerebus mie atau enggak apa kalau kita hujan-hujan makan siput mejanya dipakai plastik buat makan siput dulu nih guys karena makannya nggak pakai piring jadi ini juga ada beberapa varian saus-sausnya ada 5 ada alat bagi buat capi-capi banget ini gunting-gunting kayak pengen operasi kita guys aku akan menggunting kenangan-kenangan kita ha 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 langsung ada geluduk-langsung ada geluduk-langsung ada geluduk-langsung ada geluduk-langsung ada geluduk ya supaya ini ya sebelum kita nyobain makanan utama kita harus nyobain makanan pendamping ini pendamping-pendamping otak-otak iya kan gua tahu itu apa-apa kita coba kayaknya ini apaan Oh enak banget enggak bau amin gitu enggak kayak otak-otak di SD SD enak sui putnya datang kita disubuhin ada kentang sama otak-otak enak banget sih guys ini udah sampai cepetnya Wow ini ini dia sih ikut saus padangnya macem-macem wuhu mantep banget ini yang ada hitamnya guys dua-duanya masih padam panas-panas dan mantep kasih makanan kita udah sampai nih guys aku mau nyobain yang pertama aku mau nyobain kerang hijau jadi aku tuh suka banget makan kerang hijau karena dulu waktu kecil aku beli kerang hijaunya di pasar malam tahu nggak yang digerobak-gerobakan gitu itu harganya 3000 eh kebanyakan omong emang aku cocok pakai saus padang Sumpah enak banget saus padangnya cuy ini kerang darahnya tadi Aduh jadi ngecibima kalau makan kerang darah ininya udang ini udah mau dipakai di sini udah mau dipakai saya mau dipakai ini udah dipakai terus habis itu kita nyobain hmm kepiting kepiting oh ya ini tuh kepitingnya kepiting Jepang gila gua aja gak pernah ke Jepang dia pernah ke Indonesia loh cuman buat dibunuh doang kurang ajar emang langsung cobain pake bumbu ngomot banget coy guys jadi ada gunting nih gue sebenernya guntingnya ini aja karena itu guntingnya gunting buat ini mana sih guys sorry ya guys jadi aku tuh biasanya padahal pernah makan pilih kita cobain yang ini ya ini lobster kayak gitu oh ini tuh tanpa digunting udah apa guenya yang terlalu kuat apa ininya emang terlalu lembut gitu mantul banget emang tanpa menggunakan langsung ish masaknya gimana sih kok bisa gitu ini tuh menunakan ini ini bikinnya banyak saus kaya pake sausnya enggak nih terus disini tuh variannya ada banyak sausnya ini tuh kepitingnya kayaknya kepiting telur dah jadi ini kepitingnya kepiting ibu-ibu karena mana sih karena karena ada telurnya no ada telurnya anjir anjir deh seri ya guys nih ya kita juga pengen nyobain yang lada hitam kalian pernah nggak ternyata ini nggak ada ininya apa tuh namanya mutiaranya ini dimakan gini enggak kan enggak ini ada mutiaranya guys ternyata ini tuh lobsternya lobster dari mana ini gimana cara makan lobser eh dipotong aku kan bukan ini ya oh udah dibelah dari ternyata ini udah dibelah katanya ternyata udah terima kasih banget ya dimudahin banget gitu makannya ternyata ini guys dagingnya guys kita cobain pake pake saus ini pake nasi biar kenyang coba kalau kita cobain kalau pake saus padang dagingnya lembut banget dan gampang banget dicopotinnya gitu nggak ngecekin apa kan ini harusnya keras ya ini kok bisa gitu kalau kalian pengen kalau kalian aja ada di sudima lastrik kalian harus mampir banget ke pink crab kayak food court tapi rame eh kayak food court tapi rame emang food court rame kayak food court tapi di sudima street gitu nah dia kalau dari sana lurus aja terus ada pokoknya ada gini-ginian ada pink crab pokoknya tanya aja dah aku rekomendasiin kalian kalau kesini ya kalau kalian ada di Jakarta nggak usah nggak usah dipaksain kalau lagi ada di sini aja gitu bingung mau makan apa hmm kalinya pink crabs yang rekomendasi Arafa enak juga tuh jagungnya kali ya hmm ini sumber karbohidratnya aku pengen makan kepiting dari Jepang sumpah ini kepitingnya gede banget ini gimana cara makannya Pak makannya pakai gunting Kak jadi tiap ruas kakinya dipotong dulu gini ya ya gitu nih dipotong satu aja ya kayak pengen genden siap ya sedikit lagi ya nah diambil ini ujung yang satunya digunting juga Kak ini di gunting juga diputusin juga ya 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 salah arah di gunting ya ah diginiin aja dah ya nah terus berhasil nah guntingnya masukin ke dalam terus digunting nah gitu sampai ujung sana digunting sedotan Kak iya kayak yang motong sedotan Kak datang 17 ya nah kita dibuka wow pasti aku akan pintar sehabis makan ini tinggal di ini tinggal di krok iya di krok sampai merah wow wow yang diangkringan ya eh nggak diangkringan juga dong kita tinggal coco pakai saus padangnya terus dimakan eh lembut banget sumpah beda ini sama yang diangkringan mah beda beda nggak beda beda hmm enak banget dagingnya juga banyak lembut dan gurih enak makasih ya Pak tadi kalau nggak ada bakal ini kita nggak tahu nih cara makannya kayak gimana kita nggak tahu ini cara makannya gimana iya kan kalau Nia Ramadhani gitu ya buka salak nggak bisa wajar dia terlalu kaya ini gua buka kepiting kagak bisa wajar karena gua terlalu miskin gitu udah jangan disampaikan nanti burah-burah aja nggak bisa buka gituan kagak beneran orang kalau nggak bisa buka-buka gitu beneran udah guys awal nggak bisa lah kalau keneng-keneng banget ya Allah bener lagi ini kakinya sama muka muka gua kayaknya kalau gua salah-salah makan ditendang sama dia ya guys karena aku tuh ribet banget kalau pakai apalah gitu alat bantu aku nggak suka pakai alat bantu aku kan mandiri banget sampai jumpa di sifat Bandung selanjutnya dadah jajan-jajan jatoh guys makanan mahal aku jatoh kuduku mahaya dadah sampai jumpa di video selanjutnya dadah sampai jumpa di video selanjutnya abone